Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya Salawar serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Sahabat rahimani wa rahimakumullah Ada dua syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah SWT Apa yang dimaksud dengan niat ikhlas karena Allah SWT Intinya Di setiap ibadah yang kita jalankan Itu harus didasarkan Atas niat ikhlas karena Allah SWT Bukan karena yang lain Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain Bukan karena ingin dicat sebagai orang yang soleh dan lain sebagainya Inilah syarat pertama agar ibadah kita Agar amalan kita diterima oleh Allah SWT Kemudian syarat yang kedua adalah itiba' Sesuai dengan tuntunan Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan Ini adalah syarat yang kedua Contohnya teman-teman semua Contoh yang pertama Niat ikhlas karena Allah SWT Sebagai contoh nih Ketika kita bersedekah Ada dua orang yang bersedekah Satunya bersedekah 10.000 Kemudian yang satunya lagi Bersedekah 50.000 Oke Dilihat dari segi jumlah Memang yang lebih banyak adalah yang 50.000 Tetapi Dalam hal ini Allah tidak melihat Seberapa besar jumlahnya Tetapi Allah lebih melihat Kepada Niatnya ikhlas atau tidak Niatnya benar atau tidak Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Amalan itu tergantung pada niatnya Dan seseorang Itu akan mendapatkan Sesuai dengan apa yang ia niatkan Jadi Kalau kita niatnya ikhlas Itu akan diterima oleh Allah SWT Tetapi Kalau tidak ikhlas Akan ditolak Amalan kita Jadi Belum tentu Sedekah yang nilainya Lebih banyak Itu diterima oleh Allah Dan belum tentu juga Yang nilainya sedikit Itu Nilainya rendah Di hadapan Allah Tidak Tetapi Allah memandang Dia ini ikhlas atau tidak Kemudian contoh yang kedua Ittiba Sesuai dengan tuntunan Sebagai contoh nih Kita melaksanakan sholat Sholat Sehari kita ada lima waktu Yang wajib kita tunaikan Inilah tentunan Kalau ada orang yang Sholatnya Sepuluh waktu dalam sehari Wajib gitu Nah ini gak sesuai tuntunan Teman-teman Puasa Puasa deh Puasa kita dari Subuh Sampai maghrib Kemudian ada orang yang mengatakan Puasa itu harus seharian penuh 24 jam penuh Nah ini kan tidak sesuai dengan tuntunan Maka Ibadahnya ditolak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat rahimani Warahimakumullah Intinya Dalam hal ibadah Dalam hal beramal soleh Itu harus sesuai dengan Tuntunan Harus dengan Niat yang benar Niat yang ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat Saya sampaikan Salahilah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh